Hai hai teman-teman selamat datang di channel berguli official kembali lagi bersama aku ya Nah untuk kali ini nih aku akan mengajak teman-teman di rumah untuk per review produk yang dibuat atau mungkin ini untuk produknya dimiliki oleh seseorang yang memang viral banget dia adalah Gisel nah jadi untuk produknya itu bernama Madam G ya Nah pastinya teman-teman di rumah udah penasaran banget kan eh tapi sebelum kita lanjut teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe kalau udah baru deh kita mulai dalam review produk sunscreen hari ini aku ambil dulu ya nah jadi untuk produknya itu sunscreen dari Madam G ini warnanya itu kuning ya ini cerah banget teman-teman dan ini memang sesuai sih dengan khasiatnya nih yang dikeluarkan oleh produk sunscreen hari ini jadi produk Madam G itu memang sudah BPOM dan juga halal jadi buat kalian yang masih bingung nih ini halal nggak ya ini aman nggak ya jawabannya aman banget halal banget jadi ini sudah BPOM ya jadi teman-teman di rumah udah nggak usah khawatir lagi dan untuk garganya pun juga murah banget sih di bawah Rp50.000 kita bisa mendapatkan sunscreen terbaik ini aku nyoba-nyoba awal ya kayak lagi viral ini bagus nggak ya ternyata ya di aku tuh cocok apalagi aku tuh tipenya yang kulit berjerawat tipis-tipis kayak kecil-kecil gini nih tapi kan kadang-kadang kalau kecil-kecil kan keluar bekasnya ya nah ketika aku menggunakan produk sunscreen dari Madam G ini tiba-tiba untuk bekas-bekasnya itu langsung hilang teman-teman jadi bener-bener manfaatnya banyak banget nih ya terus disini juga mengandung SPF 30PA++++ plus plusnya ada tiga nah itu mengandung calendula terus lightweightening hibrid mineral sunscreen dengan isi 60 mil ya nah disini untuk ada cara pemakaian perhatian juga ada informatif banget sih teman-teman sudah ada BPMnya juga dan ada labang halalnya ya jadi kalau kalian ya pengen banget nyoba langsung aja beli tentunya harganya murah banget masih ramah banget lah di kantong kita ya kan dan untuk teman-teman di rumah yang udah bertanya-tanya banget ini cocoknya untuk kulit apa aja sih yang pertama untuk kulit kusam yang kedua kulit berjerawat yang ketiga kulit berminyak Nah itu ya teman-teman kalian bisa menggunakan produk yang satu ini nah terus kalau misal kalian udah pakai secara rutin tentunya kulit kalian akan terjaganya dari paparan sinar matahari jadi dijamin aman banget nggak akan merugikan teman-teman di rumah dijamin ya ini berpengaruh besar banget untuk kulit wajah kita apalagi kalau kalian kulitnya itu kusam kan kayak aku tuh aku kan sampai sekarang masih kayak nyoba-nyoba ini kan udah dua bulanan nih aku pakai dan ya dari awalnya aku hitam banget coklat banget terus aku pakai ini jadinya agak putih sedikit ya teman-teman dan tentunya muka kita itu glowing banget Nah kalau kalian cari ya sunscreen yang bagus untuk kalian cari yang kita mengandung 30 PA++ jangan sampai salah memilih karena kalau sampai salah memilih malah bisa membuat kulit kita jadi rusak nah susah banget kan untuk mencari tahu cocok produknya sama kita jadi ya tetap hati-hati Nah terus disini ada cara pemakaiannya ya aku bacain untuk teman-teman di rumah jadi untuk cara pemakaian itu ambil madem protes mi SPF 30 PA++ secukupnya ke tangan terus lalu aplikasikan ke seluruh bagian wajah leher dan juga tangan secara merata dan biarkan meresap Nah untuk hasil maksimal gunakan 15-20 menit sebelum beraktifitas jadi kayak ini tuh kan kita dibuka nih ini tuh kayak diolesin di tangan terus tap tap di muka habis itu kita aplikasikannya itu kayak pelan-pelan aja gini-gini terus tepuk-tepuk ringan jangan yang kayak pap 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 gitu enggak ya nanti malah jadi kulit kita rusak ataupun merah jadi harus diperhatikan di bagian itu dan disini juga ada perhatiannya ya harus kita baca nih perhatian itu simpan di tempat yang kering dan juga sejuk hindari terkena sinar matahari langsung dan juga panas yang kedua hindari area mata terus yang ketiga bilas langsung jika terkena mata nah yang keempat jika merasa tidak nyaman hentikan penggunaan jadi ya semahal apapun produk skincare itu terus senyaman apapun kita pada awal-awalnya tapi kalau sudah lanjut beberapa bulan tiba-tiba timbul iritasi mending stop ya jangan sampai kalian merasa ini masih banyak mau aku habisin jangan kalau semisal kalian lanjutkan produk yang memang tidak cocok di muka kalian nanti malah bertambah rusak ya teman-teman jadi ingat jangan pernah menggunakan produk yang tidak sesuai dengan kulit wajah kita harus hati-hati ya Nah untuk teman-teman di rumah kalau kalian pengen beli produk ini langsung aja beli di tempat skin care ataupun di kayak aplikasi Shopee nah itu udah ada tapi kalau aplikasi Lazada dan Tokopedia aku belum tahu ya Jadi kalian langsung aja check out di aplikasi Shopee dan jangan lupa juga untuk like comment dan juga subscribe channel YouTube berguli official kalau begitu kita ketemu di video selanjutnya sampai jumpa Bye bye